Intro Teman-teman pada video kali ini saya bakal membacakan tentang arti diamnya dia Kita lihat arti diamnya dia itu apa sih, kenapa gitu kan Dan itu yang mungkin seringkali membuat kamu penasaran Hubungan kamu mungkin baik-baik saja tetapi kadang-kadang kamu ada rasa penasaran Tapi sebagian saya melihat dari kartu e-kartu, dari energi yang saya kepengen sampaikan disini Saya melihatnya sih lebih kepada hubungan yang memang sedang tidak bagus gitu kan Hubungan ini sepertinya sedang mengalami satu guncangan yang cukup mengganggu pikiran kamu Karena dia lebih banyak diam, dia lebih banyak tidak menyampaikan hal-hal yang mungkin kamu pengen dan kamu butuhkan Sementara kamu butuh sekali kepastian, sementara kamu butuh sekali hal-hal yang membuat kamu itu menjadi tidak terlalu berpikir mendalam tentang dia, tentang hubungan ini Oke, maka dari itu disini saya akan mengangkat tema dengan judul kita lihat diamnya dia itu apa Kita lihat diamnya dia itu karena apa, oke Oke, saya akan membacakan secara sederhana teman-teman Tetapi dari yang sederhana ini mudah-mudahan saya bisa menangkap sesuatu, energi yang bisa membantu kamu memberikan jawaban-jawaban atas rasa penasaran kamu selama ini Kita lihat diamnya dia seperti apa Oke, di kartu pertama sudah terlihat ya, ada 10 of Wands Oke, di kartu kedua kita lihat Oke, ada Judgment Right Di kartu ketiga kita lihat ada Knight of Swords Kemudian di kartu keempat ada Hmm Chain of Cups Dan yang terakhir kita lihat ada The Hangman Oke, teman-teman Kalau saya lihat dari arti diamnya dia Di kartu pertama tadi Yang ini ya Ada 10 of Wands Menunjukkan bahwa dia ada beban-beban yang Mengganggu Ya, ada beban-beban yang mengganggu pikiran dia Jadi artinya Ada sesuatu Yang sangat-sangat mengganggu pikiran dia Yang Belum bisa dia ungkapkan Ke kamu Karena dia sendiri sedang mengalami satu kebimbangan yang sangat luar biasa Kalau kita kombinasikan dari beberapa bacaan Dari beberapa kartu yang keluar Sekali lagi saya membaca tidak textbook Ya, jadi Tidak satu-satu gitu kan Enggak Tapi dari energi yang saya tangkap Dari kombinasi kartu yang keluar disini gitu kan Dan itu semuanya memiliki arti Pada dasarnya Disini kan ada 10 of Cups ya Bahwa dia sebenarnya kepengen menikah Dia sebenarnya kepengen menikah Dia kepengen Punya kehidupan Suatu rumah tangga Yang bahagia Tetapi Saya melihat ada beban-beban yang memang cukup mengganggu Nah, kalau dikaitkan dengan kartu kedua Ini ada judgment ya Judgment ini menunjukkan bahwa Adanya Sesuatu yang mengganggu itu berhubungan dengan masa lalu Gitu loh Berhubungan dengan masa lalu Nah, disini jelas sekali Bisa jadi Dia diam itu karena Ada ketidakterimaan dia Terhadap masa lalu kamu Atau disini masih ada orang Di masa lalu kamu Yang mengganggu Hubungan ini Yang menjadi gangguan bagi pikiran dia Nah, coba teman-teman Rasakan Kira-kira Apa sih yang mengganggu dia Nah, kalau boleh saya katakan Yang mengganggu dia itu adalah Hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu Dan ini masa lalu kamu Gitu loh Ada orang di masa lalu kamu Yang sepertinya masih ngerecokin hubungan ini Dan dia jadinya mikir gitu kan Dan itu jadi beban tersendiri bagi dia Karena dia gak maulah hubungan ini tuh diganggu oleh siapapun Karena sesungguhnya dia tuh mencintai kamu gitu loh Jadi, oke sebelum saya lanjut Gitu teman-teman Saya perlu disclaimer lagi bahwa Ini energi bisa terbolak-balik Ya kan Kalau tadi saya mengatakan bahwa dia terganggu Karena adanya orang masa lalu di kehidupan kamu gitu kan Karena ini energi bisa vice versa Atau kebolak-balik Ya, kalau misalnya di kehidupan kamu Tidak ada seperti yang saya sampaikan Berarti ini kebalikannya Berarti kamu mungkin yang merasa terganggu Karena adanya masa apa Orang di masa lalu dia Ya, karena dua kemungkinan itu bisa saja terjadi Ya, saya gak mau nanti kamu Wah, mas udah marah, saya gak kok Di protes Ya, jadi bisa jadi kebalik-balik Tapi saya membaca berdasarkan apa yang saya tangkap terlebih dahulu ya Tetapi sekali lagi begini teman-teman Bahwa saya melihat Dia tuh Apa ya Cukup memiliki keinginan yang sangat kuat Untuk menikah sama kamu juga gitu loh Karena di hubungan ini sebetulnya perasaan dia ke kamu itu cukup kuat Maka dari itu rasa cemburu dia tuh cukup besar Beban dia Apa ya Karena adanya situasi ini dia menjadi sangat terbebani Ya kan Nah, itulah yang membuat dia tuh Kadang-kadang memilih untuk diam Tapi di balik diamnya dia tuh Sebetulnya dia tuh ngerasa kayak Aduh, banyak beban yang gue rasain Tapi dia mau ngomongnya tuh susah Dia mau ngomong tuh gak ngerti Harus bagaimana, dari mana ya Karena Dia khawatir kalau dia ngomong Kamu jadi ribut lah Dan sebagainya seperti itu Nah, jadi Itu yang sekilas bisa saya baca seperti itu Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah koreksi bagi teman-teman ya Karena bagaimanapun juga Sekali lagi energi ini bisa kebolak-balik Nah, di kartu ketiga disini saya melihat bahwa Dia sebenarnya memiliki perspektif yang sangat luar biasa ya Artinya dia kepengen melakukan sesuatu Perubahan-perubahan yang sangat luar biasa Ada pergolakan batin yang sangat luar biasa yang dia rasakan selama ini Jadi didiamnya dia tuh sebetulnya diam yang penuh dengan kebimbangan ya Bahkan saya melihat dia kepengen Apa ya? Melakukan perubahan, perpindahan Ya, bisa perpindahan rumah Bisa perpindahan dia bekerja Atau dia kepengen hidup tidak disini lagi gitu kan Karena Satu sisi dia kepengen lari dari kenyataan Dari kenyataan atas hubungan ini Tetapi sulit buat dia Karena bagaimanapun Ikatan batin dia kepada kamu itu juga cukup kuat gitu kan Perasaannya dia ke kamu cukup kuat gitu kan Saya tadi baca langsung loncat-loncat ya Dan gak apa-apa Itu sah-sah aja gitu kan Tidak harus urut 1, 2, 3, 4, 5 Ya tetapi saya melihat Tadi kan saya loncat dari 1 ke sini Artinya saya kepengen segera memberitahu ke teman-teman Bahwa dia tuh sebenarnya kepengen menikah Ya, perasaan dia juga kuat gitu Nah disitu Saya berharap ini bisa membuat teman-teman bisa Menjadi bahan pertimbangan gitu kan Jadi diamnya dia sekali lagi ada beban-beban tersendiri Yang berhubungan dengan masa lalu Bahkan dia juga kepengen keluar dari situasi ini Dia kepengen lari dari keadaan ini Tetapi dia sadar bahwa ketika dia lari dari kenyataan ini Tidak ada penjelasan apa-apa Itu bukan suatu tindakan yang Yang apa ya Yang bagus gitu Ya maka dia tidak lakukan itu Cuman kebimbangan dia masih ada Tapi sekali lagi saya tekankan Keinginan dia untuk menikah Itu sebenarnya sangat kuat Ya, cuman dia dibingungkan dengan keadaan itu Dia cukup bersabar Dan saya melihat kamu juga cukup bersabar menghadapi dia Ya, kesabaran kamu menghadapi dia itu sangat luar biasa Dan perubahan kamu saat ini pun bisa dibilang Sangat luar biasa Kalaupun kamu pernah melakukan hal-hal yang salah di kehidupan lalu Saya melihat juga bahwa kamu memiliki perubahan-perubahan yang sangat luar biasa Memiliki perbaikan diri yang sangat luar biasa Kamu lebih religius Lebih apa namanya Tekun beribadah Dan ya perbaikan diri kamu sangat luar biasa Tadi kalau saya lihat ya Dan ini ter Apa namanya Gambar juga di kartu yang terakhir Bahwa dia itu berada di situasi yang limbung ya Limbo Limbung gitu Ya Bahwa dia juga Apa ya Tidak sedikit melakukan pengorbanan buat kamu Ada transisi dari dia itu dulunya Intensitas komunikasi bagus Pertemuannya bagus Ya Kemudian dia mengalami sebuah Perubahan atau transisi yang sangat luar biasa Tapi di sisi lain Diamnya dia pun Sebetulnya juga mengarah kepada Naiknya level spiritual dia Ya Dan dia lebih banyak menarik diri Tidak banyak bicara Tidak banyak cakap Karena disini Ketika kartu ini keluar Bisa dibilang ini adalah satu Apa Situasi yang memang Bisa dibilang dia dalam keadaan yang tidak baik Bingung Bimbang Galau Gitu ya Seperti itu Oke saya keluarin lima kartu Untuk melihat Kedepannya seperti apa hubungan ini Saya tidak menjamin hubungan ini akan berlangsung terus Tapi saya juga tidak bisa mengatakan Bahwa ini akan berhenti Ya kita lihat dari Energi yang muncul Atau intuisi yang muncul dari Diri saya Dan mungkin Petunjuk semesta apa yang kemudian muncul Gitu kan Oke Oke Yes Oke baik teman-teman Kita lihat kartu yang pertama As for help from others Kemudian ada something better Yes Perfect timing Dan juga within the next few months Jadi gini Dia mencoba untuk meminta bantuan dari pihak lain Pihak lain ini bisa guru spiritual Orang yang lebih dianggap mengerti oleh dia Dan ini pun juga kamu perlu melakukan itu Gitu kan Dan saya melihat bahwa ketika ada sesuatu yang lebih baik ya Sepertinya saya melihat hubungan ini tidak akan dilanjutkan Artinya kalau misalnya ternyata dia merasa menemukan ada seseorang yang lebih baik di kehidupan dia Saya melihat bahwa dia akan melakukan hal itu Artinya dia bisa saja meninggalkan kamu Ketika ada sosok yang lebih baik di dalam kehidupannya Sepertinya saya melihat bahwa dia hanya menunggu Bukan hanya menunggu Sedang menunggu Waktu yang tepat untuk bicara sama kamu Gitu loh Sedang menunggu waktu yang tepat untuk bicara sama kamu Tetapi saya melihatnya sih justru Ya ini akan terjadi dalam waktu yang Ya beberapa waktu dekat lah ya Tidak lama dari sekarang Gitu loh Artinya akan terjadi Suatu pernyataan ya Mendapatkan yang lebih bagus atau tidak ya Saya melihat bahwa ini sepertinya dia akan memilih untuk Mundur dari hubungan ini Wow Jadi mohon maaf teman-teman Kalau misalnya ternyata Akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan Karena saya hanya membaca berdasarkan kartu Atau energi yang saya tangkap Dan juga pesan semesta yang muncul Dari intuisi saya juga Ya jadi itu gambarannya Tetapi Kita tidak pernah tahu Bahwa Tuhan Maha segalanya Tuhan maha membolak-balikan hati seseorang Gitu kan Ketika mungkin kamu berdoa Kamu rajin untuk berusaha Kamu berapa namanya Melakukan ikhtiar terus menerus Tidak menutup kemungkinan Apa yang saya bacakan ini Salah besar Dan ternyata Tuhan membalikan hatinya Dan kembali ke kamu Lalu kalian Lalu kalian Menjalani satu kehidupan yang Sangat bahagia Ya Jadi Ini bacaan Tidak harus kamu yakini Ini bacaan Tidak harus kamu percaya 100% Tetapi minimal ini bisa menjadi Satu warning buat teman-teman Oke Buat teman-teman yang kembali konsultasi Secara personal silahkan langsung Chat ke nomor WIR disini Teman-teman bisa langsung Ketemu dengan saya Nanti boleh tanya-tanya dulu Admin saya nanti akan Memberikan informasi Selengkap-lengkapnya Dan nanti kalau misalnya Teman-teman udah booking waktu Kita akan bertemu Di waktu yang sudah kita tentukan Terima kasih yang sudah nonton video ini Saya Damar Aji Salam kajah Iban Dan sampai jumpa Sampai jumpa